Ini adalah website Webex VMS yang lama, vms.edu.webex.com. Ini dari pendaftar. Rasanya dia tinggal 50 hari lagi untuk expired. Jadi, JPMK sudah mendapat lisen untuk Webex yang baru, untuk Webex meeting yang baru. Ini website-website Webex kita yang baru nanti. Hari ini saya akan mengenal air concern untuk Webex ini basic, basic access to Webex meeting. Pengenalan Webex, cara memulakan Webex, bagaimana mau apply, penjadualan masyarakat, starting the meeting, memulakan masyarakat, join meeting, menyertai masyarakat, dan juga tools-tools yang ada di dalam Webex meeting. Webex ini sebenarnya lama sudah wujud, 90-an kalau tidak tetap saya. Dan, Cisco membeli Webex ini pada tahun 2000, dia sama juga seperti Zoom, Google Meet, cuma dia ada fungsi-fungsi lain yang kita perlu. Macam attendance history. Kita boleh ambil history attendance itu. Ada macam-macam lagi yang ada dalam Webex. Oke, untuk menjadi seorang hosting atau yang membuat meeting room, kita perlu ada account Webex. Untuk masa sekarang, GCNK tengah buat, apa kita panggil, memurnikan cara permohonan itu. Sebab license kita tidak, saya dipahamkan, license kita tidak unlimited. Unlimited, dia ada 1.300 lebih license sahaja. Jadi mungkin, ini nanti akan, masih lagi dalam proses pemurnian. Cuma untuk memohon account Webex ini. Ini kita kena tunggu lah, tunggu announcement daripada pihak JPMK tentang cara memohon. Hopefully dia sebelum MSM ini belum dapat lah. Tapi, kita tunggu dia lah. Oke. Oke, ini saya akan run through bila sudah dapat license, apa yang perlu buat, sub, and the meeting lah. Oke, bila sudah dijana, kita sudah memohon, account Webex telah dijana oleh admin, user akan terima email daripada siswa. Macam ini. And then, just pilih activate, untuk activatekan Webex account. Lepas activate, kita akan dapat, untuk, top up untuk tukar password. Dia itu, passwordnya dia itu pakai yang, email BMS juga lah. Tapi ini terpulang, terpulang. Taruh. Oke. Oke, sudah, sudah dapat, sudah, dapat account Webex, berdua kita boleh start the meeting. Penjadualan masyarakat, atau flash. Untuk, untuk membuat penjadualan masyarakat, user kena, kena sign in, di dalam kitabnya website, Webex website, ums.idio.slash.my.webex.com Ataupun, webex.com saja pun boleh. Oke. Sign in. Pastikan, webex account dipilih, sebab kita belum lagi, kita belum, apa namanya ini, sync dengan Google account, office.365, atau dengan Facebook. So, license, license dia ini kan, license dia terhad. Jadi, kita gunakan, sign in there to Webex punya account. Oke, sign in, email you next. Oke. Ini, penjadualan. Ini adalah, Ini adalah, Ini adalah interface bagi Webex. Untuk penjadualan, Just, dia simple. Webexnya simple. Dia straight forward. Just, Macam kalau, oke, penjadualan, Just click schedule. Dan masukkan tajuk, Ini penting, Ini adalah penting, Tajuk, Tajuk meeting atau class. And password-nya, Password-nya kalau biarkan pun, Sebelum auto-generated, Biarkan pun tidak apa. Oke. Date and time, Just masukkan date and time, Bila, Bila, Meeting atau class itu, Bila, Bila, Attendees, Yang ini, Tidak wajib untuk diisi, Sebab kalau macam ada, 100 student, Kita akan kita mau isi 100 student kan, Jadi ini boleh dikosongkan, Sebab dia ada cara lain, Untuk invite, Atau, Peserta atau student untuk, Join pada meeting atau class kita. Kalau class itu, Sekiranya class itu berulang, Dan selang masa yang sama, Klik pada recurrence, Dan select di mana, Class atau masyarakat itu berulang. Ini, Berulang, Terus, Terus, Terus yang ditetapkan lah. Oke, Selepas itu, Tekan schedule. Kalau tidak berulang, Biarkan, Klik schedule. Oke, Lepas klik schedule, Kita akan dapat, Host akan dapat email, Daripada Cisco, Yang beritahu, Jadwal, Eh, Meeting itu telah dijadwalkan. Dan, Link ini, Link ini, Yang dimitik di, Di dalam webdesk atau email, Boleh di copy ke mana-mana lah. Untuk, Untuk peserta atau student, Join, Kita punya class atau meeting. Oke, Untuk start, Memulakan masyarakat atau, Start the meeting. Dia banyak pilihan, Untuk start meeting ini. Eh, And, Salah satu, Yang, Setting, Host sahaja yang boleh, Start meeting. Siapa yang create, Meeting itu, Dia, Dia kena, Start. Orang lain tidak boleh. Jadi, Pilihan lah, Untuk, Untuk memulakan, Pesuara ini. Gunakan, WebEx, Web browser, Macam tadi. Masuk ke, UMS, Flash, Eview, Eflash, Macam tadi. Ataupun, Melalui email, Aplikasi, WebEx meeting, Ataupun, Memulakan mobile. Oke, Ini, Kalau menggunakan, Web browser, Pilih, Kepada setting, Menu, Meet meetings. Cari, Meeting atau class, Mana yang mau, Start. Just klik, Tarik. 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 Ini adalah, Melalui email. Email yang dihantar itu, Nanti, Host pun akan dapat. Jadi, Email itu, Akan ada satu, Tarik. Boleh klik, Dari melalui email juga. Tarik. Peserta, Tidak dapat, Join, Meeting, Atau masuk ke dalam, Room meeting itu, Sekiranya, Jadi, Kalau macam, Nature lah, Nature, Dalam perjalanan, Meeting itu, Mungkin, Class itu, Tadion 10, Sekarang, Tadion 9,5. Kita boleh start awal, Dari, And then jalan. Ini, Melalui, Fisco, Web meeting, Boleh klik, Oke, Setelah start, Menyertai masyarakat, Atau join meeting. Start, Untuk, Menyertai masyarakat, Atau join meeting, Beserta ini, Tidak perlu, Tidak wajib, Untuk mempunyai, Account, Atau, Host, Untuk, Perlu ada, Tapi untuk join, Tidak perlu. Cuma perlu, Masukkan nama, Dan juga, Email saja, Email itu, Tidak masalah, Boleh masuk, Cuma, Kita, Suggest, Pakai, Email rasmi, Supaya, Boleh track, Siapa yang datang, Attendance punya, Report, Report, Report attendance, Oke, Untuk join pun, Sama juga macam, Cuma dia, Boleh, Boleh melalui email, Notifikasi email, Kalau, Kalau user itu, Peserta itu, Di invite, Atau, Ada, Guna link yang dihantar, Macam yang sekarang, Yang, Puan-puan yang, Join ini pun, Melalui link, Kan, Macam itu, Dia tidak perlu pun, Kita masukkan satu-satu email, So, User itu, Taruh, Bias, Buna link, Itu pun boleh, Oke, Ini contoh, Bagi yang, Mendapat, Untuk join, Just join the meeting, Cuma, Bila, Bila, Meeting itu belum start, Baru, Join meeting ini, Akan berwarna, Selabuh, Nah, Sekarang dia, Berwarna hijau, Meeting sudah start, Baru kita boleh join, Kalau meeting belum start, Kita tidak dapat join, Meeting, Ini daripada, Kalau sekiranya mempunyai, Account, Webex, Boleh, Boleh join meeting, Daripada, Daripada, Website, Webex itu sendiri, Di ruangan, Upcoming meeting, Join meeting, Macam ini, Ini meetingnya, Belum, 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 Di start, Berwarna, Celabu, Tidak boleh ditekan, Nah, Bilihan cara, Copy link email, Misalnya, Yang start, Or, To, Join, Melalui link, Ini yang, Kalau ikut saya, Lebih mudah, Kita just boleh share, Di WhatsApp, Atau mana-mana medium, So, Student, Boleh tekan, Dan terus join, Oke, Ini, 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 Daripada, Link adalah, Meeting number, Meeting number, Kita kena masukkan di dalam, Aplikasi, Jalah, Mobile aplikasi itu, Ataupun, Daripada, Webex, Website, Oke, Macam ini, Untuk, Jan meeting, Menggunakan, Meeting number, Just copy, Meeting number, Masukkan ke dalam, Information, Oke, Oke, Ya, Macam saja, Dia punya, Dia punya, Cara penggunaan, Kena schedule, Di meeting, And then start, Baru, Serta boleh join, Kita bergerak pada, Tools, Yang ada di dalam, WebEx, Dia, Sama seperti, Video conference, Atau, Online meeting yang lain, Dia sama juga, Cuma, Dia ada, Teachers lain, Yang, Yang, Tiada di dalam, Online meeting yang lain, Contoh dia, All, Webex, Dia, Kita boleh mute, All of audience, Kalau, Semua bercakap, Jadi, Dia ada button, Button itu, Nanti saya akan tunjukkan, Peaches yang, 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 Satu lagi yang, Profung, Profung, Minta, Tengahkan, Atau di, Apa namanya ini, Ditunjukkan, Untuk hari ini, Adalah polling, Webex, Webex meeting ini, Dia adalah polling, Kita boleh buat quiz, Atau soalan, Secara online, Secara live, Ya, Ini, Sama seperti, Online meeting lain, Tengah, Select audio, And video, Audio, Salah satu, Function yang, Saya rasa, Simple, Dan, Dan, Senang untuk menggunakan, Nek, Kamu boleh coba, Siapa yang menggunakan, Nek, Atau PC, Untuk, Unmute, Kan suara anda, Cuma, Hold, Space, Boleh bicarakan, Kalau macam, Yang lain itu, You kena unmute, Cari button, Button, Dulu, Unmute dulu, Yang ini, Dia ada satu, Satu saja, Untuk Google Meet, Dia control D, Kalau tidak sirup saya, Untuk, Webex meeting, Ada, Hold, Space, Button, Button di, Keyboard, Boleh berserat, Sudah, Oke, Oke, Untuk, Ini, Yang lain, Video, Pemilihan video, Pemilihan video, Kamera, Macam saya guna sekarang, Yang ini, Ada features, Yang baru, Daripada, Webex, Macam yang saya buat sekarang, Background saya, Sekarang, Saya kasih blur, Dia punya, Makan, Lihatnya, Buat di rumah, Mungkin, Kurang selesa, Ada orang berlari, Bisa di belakang, Kita boleh tukar, Background, Yang boleh kita guna, Oke, Macam sekarang, Nah, Ini saya guna template lain, Ini features yang, Kira, Saya rasa, Ini teman bulan lepas, Oke, Sharing, Sharing, Sharing screen, Sama juga macam, Seperti, Aplikasi yang lain, Untuk sharing, Untuk sharing, The whole screen, Ini, Screen satu ini, Adalah, Screen semua, Apa yang ada di desktop, Dan yang di bawah ini, Adalah, Sharing untuk, Aplikasi, Sekarang, Saya sharing ini, Saya share, Hanya, Hanya, PowerPoint saya, Oke, Oke, Macam saya cat tadi, Sharing content, Screen, Seluruhan desktop, Kalau sudah habis, Macam tidak mau, Selesaikan ini, Atau, PowerPoint habis, Boleh stop sharing, And then, Ada saat, Oke, 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 ini button annotate, ini propfong, ya minta saya tutupkan lah. Jadi kadang-kadang bila kita buat presentation, buat presentation kita perlu ada pointer atau untuk lukis. Di Webex ini dia ada satu function string, dia akan ada satu annotate. Satu function annotate, kita boleh. Tanda, di mana? Oke. Kita beli tanda mana-mana yang untuk di-highlightkan kepada studio dan atau pen. Dia ada juga laser pointer. Boleh masukkan, apa namanya ini, teks. Kita boleh masukkan teks. Masukkan, kita boleh masukkan objek. Tanda lah. Tanda di mana yang perlu di-unjukkan, yang di-highlightkan kepada peserta. Oke. Oke, untuk recording meeting, dia, Webex ini dia ada dua cloud. Satu, record ke cloud, ataupun record to ke computer. Dia pilih lah. Cuma, cuma record cloud ini dia akan storage, dia akan simpan. Oke, kita di-recording jadikan. Oke, untuk record, dia ada dua pilihan lah untuk record ini. Kita akan record ke cloud, ataupun di computer. Macam sekarang, saya tengah record kepada record di computer. Sebab Webex yang dari kedaftar ini, storage sudah full. So, storage ini, untuk yang kedaftar punya basic, dia ada 10GB saja storage. Jadi, saya record kita pinjam meeting ini ke dalam computer saja. Rekod ini dia akan record semuanya, apa yang, apa perbualan, video, sharing, screen share, apa yang kita, yang kita share, dia akan record semua dalam record. Recording, yang satu, saya rasa ini mungkin kekurangan lah untuk Webex ini, recording dia ini. Recording, dia dilakukan dalam bentuk file WRF, Webex recording. Itu, kalau untuk play Webex recording ini perlukan software yang khas untuk play. Cuma bagi untuk menampung kekurangan untuk Webex, dia sediakan juga tempat download untuk WRF player. Dan juga WRF, WRF punya converter, boleh convert, WRF ini juga file video yang universal. Oke, ada ini chapter yang bertanyakan berapa ramai audience, audience, WebEx, 1,000, 1,000 peserta, up to 1,000, okay, ini kalau kita record meeting itu ke dalam class, kita boleh access recording itu semua di dalam ini, di dalam WebEx website. Kita pilih recording, dan pilihlah record apa yang selesai record. Recording ini dia, dia boleh di access karena oleh host, host saja yang boleh access recording. Cuma host boleh assign dengan mana-mana siapa yang dia mau share recording ini, nanti saya akan tunjukkan. Ini adalah button, button-button yang ada dalam recording. Kita beli download, kita beli share, ataupun kita beli edit. Ini adalah sharing. Kita share recording itu kepada orang lain. Masukkan, untuk public link kamu, just ambil ini, URL ini, bagi dengan server yang untuk di share, pun boleh. Perkong, ada tanya, ada link ke untuk embed, embed video itu ke website, ke mana ke, setakat ini, WebEx belum lagi ada function itu. Function yang ada, coding embedded itu, kepada website lain. Oke, chatting. Chatting macam, sekarang kan tengah chatting, bud. Dia macam biasa lah, chatting macam biasa. Cuma, chatting itu kita boleh private. Kita boleh tujukan chatting itu kepada, yang tertentu. Bisa kamu boleh chatting saya terus, atau ikan dengan orang lain. Just click the, account, icon chat di bawah, di bawah sebelah kanan. Pilih, everyone tuh, untuk semua. Leland yang boleh pilih lah, dengan participant yang lain. Oke, ini, 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 saya ada, saya ada, saya ada, persilap sedikit, bagi info kepada profong. Notes ini, coba kita profong, notes ini, bila kita buat, dia macam, apa namanya itu, macam whiteboard. Tapi, silap, saya permix info itu. Sebenarnya, notes ini untuk, dia sendiri. Kalau macam ada, lecturer tengah bagi, bagi kuliah, di jaga, sediakan, macam ini, sediakan bahan peserta landa, adekan ada tulis nombor 2 akik. Lalu, tekan notes di bawah, dan, type note, nota ini, nota ini sendiri, sendiri saja yang akan nampak. Siapa yang tulis nota itu, dia sendiri akan nampak. Cuma, bagi, function untuk, whiteboard itu, kita ada. Webex ada, function untuk whiteboard. Dan, setelah slide ini, nanti saya koncentraskan. Nah, yang ini, Features, yang, saya rasa, Bantuslah untuk klik, serah. Polling. Poll. Kita boleh buat, live, live polling, atau live quiz, mini quiz, atau, sebentar lagi, Saya akan buat satu poll, untuk kita coba. Nanti, Saya akan tunjukkan, macam mana, selanjutnya simple, ini simple, just, pilih, type dia, kita ada tiga type, single answer, multiple answer, short answer. Saya nampak, not, not study itu, ya. Boleh, kita boleh save note itu. Nanti, kita, saya akan, kita akan tunjukkan nanti. Oke. Ini, end meeting, ini, end meeting, ini, 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 bagi host, dia ada dua pilihan, untuk end meeting, atau live meeting, live, live meeting. kalau end meeting, kita akan end meeting, semua akan terkeluar. Tapi, kalau live, untuk host, host akan keluar daripada meeting, dia akan, kalau tidak selek, dia random, atau, siapa yang berada, ada cohort, ataupun, yang diselect, akan menjadi host, pada meeting itu. Oke. Oke, kita end, jadi, sekarang, saya akan tunjukkan, cara penggunaan adalah, live, punya, punya penggunaan. Oke, ini adalah, aplikasi, atau software, bagi web meeting. Oke, ini, tadi saya cakap, audio, video, sharing content, recording, dan, semua, dia punya funksional, yang ada di dalam, saya, pages, kalau buat class, atau, atau meeting, nggak, guna, aplikasi, sebab, kalau kamu guna, web, web application, dia, function, tidak banyak, limited, untuk ini, dia memang cool, kalau, kalau guna, aplikasi, kita, 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 mute all, profong, tadi, kita, kita, boleh mute all, kita, boleh unmute all, kita, boleh unmute, and then, function, function, yang lain, selalu kalau di online meeting lain atau platform yang lain masuk kita kena mute sendiri tapi disini kita boleh select untuk mute on entry bila masuk dia akan terus mute saya start saya dekat ini Webex browser saya can search the Webex browser ok ini adalah interface bagi Webex website saya masih lagi menggunakan yang lama yang baru itu yang baru gcmk beli ini kami baru dapat dalam Google Pass jadi dia masih dalam proses fine tune banyak setting yang kena kena buat di dalam itu dulu kita boleh sebuah 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 tidak 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 masalah lagi sila sudah start guna di Webex sebuah ok ok tadi scheduling cuma perlu home pun ok kita boleh schedule meeting dari home dan benda ini simple dia senang kita senang mau guna Webex ini yang ini penting untuk meeting topic atau class ok contoh meeting password ini dia akan auto-generate kita boleh juga tukar cuma dia kena ada empat character and last note content yang itulah yang penting dia ada empat character ok date and time bila kita mau create bila kita mau class automating kita co sekarang kita akan create hari ini jam ok 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 duration ini duration ini sebenarnya tidak penting kita kita just letak 1 jam ada yang disanya kalau kita letak 1 jam lepas 1 jam dia end tidak tidak dia tidak akan end ini cuma pemberitahuan kepada peserta yang cluster mungkin dalam sejam atau mungkin kalau dia akan drag kepada 2 jam itu terpulang tapi tidak dia diantara ini sejam ok nah ini 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 macamnya ini lah ini location ini admin yang akan setkan disini admin webex gcmk akan set awal-awal kepada kolom kalau kita kami tidak setting di awal-awal dia akan kita kena pilih lagi ini kalau cluster terulang atau dalam dalam masa minggu itu dia ada 3 kali 4 kali waktu yang sama ok kita boleh click weekly atau monthly atau yearly macam saya jawab tadi ini rasanya berapa berapa peserta atau student yang boleh nampak kami tidak kami tidak mensebut tau 1.000 orang bila kita scroll ke sini you can invite up to 1.000 people ini webex pro meeting punya setting memang memang dia tawarkan dengan 1.000 1.000 peserta dalam sebesar peserta kalau yang free itu kalau 1.000 ini webex meeting pro 1.000 peserta oke schedule meeting yang simple kamu sudah nampak sharing saya oke kita schedule tadi tuh kita kena setting dulu awal untuk user webex gms ini jadi bila kamu trade kamu just masukkan topik untuk just leave the password just masukkan topik dateng time mungkin kalau berulang ini currency dan tidak perlu lagi kamu klik kepada show advance option disini kami akan set up awal-awal kita meladakan lecturer atau specific course itu untuk schedule masukkan meeting topik 10 time schedule tidak perlu advance option kami akan setting awal-awal tapi sekarang dia ada makin masa sedikit untuk kami set up untuk of use oke lepas sudah trade dia akan keluar seperti ini host atau siapa yang di-invite dia akan dapat email email dari Cisco dikatakan meeting atau plus itu telah dijadwalkan meeting itu nanti dia akan masuk dalam kalender Google kita akan dapat reminder dari Google setting yang kami tetapkan misalnya besok kami akan set up 15 minit sebelum meeting kita akan dapat reminder dari calendar atau email oke untuk start meeting seperti tadi setelah start meeting klik start website ini boleh atau copy link copy link post kepada student dari whatsapp atau platform platform yang yang mendapatkan dibagi untuk peserta pilih daripada link copy link di meeting number ini untuk class yang dijadwalkan itu kita boleh edit juga boleh kalau macam ada silap silap awal-awal startup waktu dia salah kita boleh edit kita boleh edit kita boleh delete meeting itu kita boleh edit jam berapa kita akan dapat notifikasi meeting itu telah di-edit melalui email dan siapa yang di-invite dalam meeting itu dia akan dapat email yang kita edit tadi oke yang itu itu cara script atau penjadwalan class atau meeting meeting class class atau meeting meeting kita jadwalkan kita boleh access melalui menu meeting ini meeting ini meeting kita yang sekarang kita punya meeting training yang sekarang ini yang baru di-create tadi kita boleh start awal kita boleh start awal katanya jam 12 sekarang jam 10.54 kita boleh start awal tidak masalah disini pun kita boleh kita boleh mengambil kita yang sebelum ini sebagai record kan Webex akan simpan video-video atau recording yang dilakukan dalam Webex ini yang dibuat bila pilih recording through cloud dia akan keluar di recording kalau recording yang melalui option yang option record on my computer dia dimana yang kita select recording untuk untuk cloud record in cloud kita akan nampak recording itu di dalam recording ini recording bagi yang 27.98 seminar krenova dalam recording selagi kita tidak delete selagi admin tidak delete recording ini ini tetap akan ada di dalam akan ada di dalam cloud untuk gtmk punya yang baru ini kami belum lagi dapat data yang baru berapa storage untuk gtmk ini yang sebelum ini storage untuk pendaftar ini Webex itu 10GB yang gtmk saya harap dia besar sikit mas tapi memang kalau dipahamkan memang lagi besar daripada yang sebelum ini ok ini button untuk mendownload download rekaman recording ini sharing share macam-macam saya jawab tadi recording ini hanya boleh diakses oleh host host hanya hanya recording ini boleh diakses hanya oleh host kita yang record ok tapi dia boleh di share kita boleh share recording itu dengan student internal ataupun public link copy link ini bagi dengan dengan siapa yang kita mau student copy di link eh copy di group group whatsapp misalnya untuk untuk recording yang di record di dalam cloud link yang tadi itu mereka tidak perlu download tidak perlu gunakan version yang khusus juga bila kita klik recording itu nanti dia akan terus buka webex punya player player webex dia akan play play directly menggunakan webex hard player webex hard ini oke 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 nah yang ini referent kita akan tunjukkan yang dia punya interface bagi webex ini secara general secara run terus ya jadi ini nanti kami yang akan akan admin akan akan setupkan untuk purchase jadi user tidak perlu ubah banyak oke macam ini macam audio dan video ini kami akan setup sendiri kami akan setup jadi inside ini ini kita punya history ini bukan history attendance atau apa tapi history berapa crack kita guna sebab memandangkan license ini limited jadi mungkin kalau kita akan tengok keserapan penggunaan webex user dalam webex oke yang macam tadi untuk play untuk mainkan recording recording untuk webex yang file kita download dia punya player disini memang dia akan sediakan semua player driver eh player untuk webex recording ini untuk download semua aplikasi yang ada untuk kegunaan webex missing ini webex missing desktop app ini ini kalau boleh eh ini untuk untuk buat saya sarankan menggunakan webex meeting desktop app sebab dia punya function banyak ok 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 sekarang saya tunjukkan cara macam mana eh extract atau melihat attendance ok di interface webex tu dia simple webex cuma klik ni ni nama ada my report under my report under my report ni dia akan dia banyak-banyak report ni sebenarnya meeting recording report ni kalau kita klik kita boleh nampak siapa yang view recording kita siapa yang siapa yang siapa yang download recording kita ok eh attendance report di sini yang kita boleh download atau extract file recording sorry attendance report kita boleh selek selek apa namanya ni tarik dari bila ke bila dan juga klik kita boleh justlay report cuma sekarang report ni akan generate attendance bagi event up to 3 month only starting for today sekarang 22 September dia akan sampai 22 Jun lepas lepas daripada 22 Jun dia akan hilang attendance ni dia akan available 15 minit selepas selepas meeting cuma selepas 15 minit dia bukan full report full report hanya akan ada selepas 24 jam itu yang paling 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 masa paling apa nomor itu paling lambat lah dia akan keluarkan report paling cepat dia akan keluarkan report dalam masa sejam dalam masa 15 minit dia akan keluarkan preliminary report 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 tu dia tidak tidak detail dia berreport ni nanti dia dia akan bagi bila bila user termasuk bila student termasuk dia menggunakan nama siapa email apa yang digunakan jam berapa dia keluar macam tu dia akan bagi report yang detail kalau tiba-tiba IP address sebenarnya dia akan bagi dan itu kadang-kadang takut student ni tetap dia di sana kita cek IP dia di situ iya live awal pun akan di record kalau live dia akan ter-report juga dia akan record semua bila kita masuk bila kita live taruh kita nak ok ini banyak report yang sebenarnya kita boleh boleh extract dari webex meeting attendance report registration report yang ini untuk event kita kita boleh buat boleh set kepada meeting sebelum masuk peserta kena register permission ini pun kita boleh cek itu di schedule meeting kita boleh set di dalam dalam advance advance option tadi cuma kita mau benda itu simple jadi kita un-tick registration ini dulu jadi siapa yang masuk boleh masuk terus siapa yang ada link atau invitation dia boleh masuk terus tapi kalau perlukan juga registration boleh tick registration itu nanti bila sebelum sebelum student atau peserta ngasih dia akan register ini kita boleh cek report itu ok ini adalah dapat report apa-apa report yang kita boleh cek lah event coding ok 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 untuk webex website kita akan ke webex app jadi saya sarankan download dan guna web application download dan guna kalau kita pakai web tadi dia tidak banyak macam ini dia tidak ada fungsi banyak seperti ini ok 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 2 features yang prof.com minta diparten kita below break out station break out station dia macam dalam cluster kita minta tusud buat buat kumpulan kumpulan & Selain ini Clash Dalam Webex ini pun kita boleh buat Berapa Macam yang kamu nampak Ini ada berkata session Timer, kita boleh assign Participant Berapa kumpulan Dua kumpulan, tiga kumpulan Empat kumpulan Ini terpulang Terpulang kepada lecturer Atau pause Untuk click Saya akan tunjukkan Secara Random Ini dia akan Automatically Assign student Kedalam kumpulan Masing-masing Ini ada Enam kumpulan, kasut kumpulan Ada 19 orang 19 Serta Untuk start Kita boleh start Breakout session ini Bila kita start Bila kita start Breakout session ini Meeting Meeting Main ini Atau class main ini Dia akan separate Dia akan terpecah kepada Room Lain Breakout session Breakout room yang lain Kalau And then Bila Macam Di dalam class juga Bila kita Kumpulan-kumpulan Kecil Seperti Diorang ini akan Berkumpul di sana Yang satu dikumpul di situ Literal ini nanti Akan ke Kumpulan satu Misalnya Di sini pun WebExnya pun boleh Berkumpulan itu Bila kita start Host Atau Mana-mana Yang Tidak berada di dalam Breakout session itu Dia boleh join Mana-mana Dia boleh join Mana-mana Kumpulan Tadi Kumpulan-kumpulan ini Kita boleh Rename Dan ini Group Group 1 Kita boleh Rename Kita boleh Delete Atau Assign Nah Macam ini ada Satu English Subject Assign Ini Move Kepada Breakout 1 Bila kita Start Saya Tidak akan Dapat Dengar Apa yang Kamu Di dalam Breakout Session Melainkan Saya join Begitu juga Yang berada Di dalam Breakout Session 1 2 3 Ini Orang Tidak akan Dapat Dengar Antara Satu Sama Lain Ancara Group Ini Saya Yang Akan Dengar Group 1 Akan Mendengar Apa yang Ada Di dalam Group 1 Group 2 Akan Dengar Apa yang Ada Di dalam Group 2 Tetapi Sebagai Host Kita Boleh Masuk Oke Kita 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 Start Sekitap Kita Buat Sekitap Untuk Breakout Session Setting Setting Ini Setting Untuk Breakout Session Untuk Sekarang Dia Automatically Set Macam Ini Student Atau Peserta Dia Boleh Balik Kepada Meeting Asal Kita Sendiri Boleh Klik X Di Bawa Di Meeting Dia Tidak Akan End Meeting Dia Akan End Breakout Session Peserta Kan Boleh Boleh Join Atau Tidak Join Breakout Session Tapi Yang Ini Kita Boleh Select Kalau Setup Dalam 30 Minit 30 Minit Sudah Breakout Session Apabila 30 Minit Dia Akan Automatically Close Semua Yang Ada Di Dalam Breakout Session Nanti Akan Berpindah Kepada Main Room Oke Kita 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 Restart Session Yes Host Can Join All The Breakout Session Nanti Saya Akan Coba Masuk Saya Rasa Prof Kumpul Boleh Select Untuk Join Breakout Session Follow Follow Host Follow Boleh Perangkan Follow 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 Host Kalau Yang Can Host Join All Breakout Session Yes Host Boleh Masuk Kedalam Group Group Setiap Group Kita Akan Setelah Sekejap Ya Po Se De Tar Dos 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih